Hai sahabat telunjuk, kembali lagi bersama saya Arya dari telunjuk.com Di video kali ini kita akan melanjutkan review dari seri A di Samsung pada tahun 2019 Sampai berpanjang lebar, inilah video review Samsung Galaxy A20 Kita mulai dari desain Bodi smartphone yang masih glossy plastik bukan menjadi hal yang negatif Untuk smartphone range harga 2 jutaan awal ini udah lebih dari cukup sih Karena memang bodinya yang plastik dan glossy, jadi wajar banget kalau A20 ini fingerprint magnet banget Kerasa banget sih kalau kalian baru megang sebentar juga Apalagi warna hitamnya yang nggak hitam banget, tapi agak sedikit kabu-abuan tua Desain ini bodi yang melengkung dan sedikit glossy membuat kita megangnya juga jadi agak serem banget sih Karena licin, jadi bisa takut jatuh Tapi dari sisi desain, overall kita bisa bilang bahwa desainnya sudah cakep banget Berlanjut ke bagian depan dari Samsung Galaxy A20 A20 menggunakan layar kekinian Infinity War Eh, bentar-bentar-bentar, salah-salah Maksudnya Infinity V Display Layar Super AMOLED 6,5 inch menghasilkan screen to body ratio hingga 85% Oh iya, Samsung A20 memiliki layar beresolusi HD+, 720 x 1560 yang memiliki rasio 19.5 banding 9 Dan memiliki kerapatan piksel sebesar 268 ppi Meskipun ini resolusinya cuma HD+, tapi karena Super AMOLED-nya, layar terasa bagus banget dan vibrant Jadi bisa dipastikan A20 resmi dinombatkan menjadi smartphone dengan layar Super AMOLED termurah di 2019 ini Jadi buat kalian yang pakai smartphone untuk multibandia dan gaming, ini udah cocok banget sih Oke banget Kita berlanjut ke spesifikasi internal Samsung A20 menggunakan chipset Exynos 7884 Octa-Core yang bisa disetarakan lah dengan Snapdragon 450 Exynos 7884 dipadukan dengan GPU Mali G71 Prosesor dan GPU sekelas ini sudah cukup oke kok untuk dipakai aplikasi harian Dari chat, medsos, edit-edit foto, nonton Youtube, bahkan main game-game ringan hingga berat pun ya lancar lah Samsung A20 sanggup untuk bermain PUBG, tapi harus disesuaikan dengan settingan balance atau recommended Tapi kalau mau dipaksakan untuk mendapatkan hasil yang lebih tajam, saya sih nggak menyarankan Simply karena memang ini nggak akan nyaman banget mainnya RAM pada unit review Samsung A20 ini sudah 3GB dengan internal 32GB Yang bisa diperluas ruang penyimpanannya dengan menggunakan microSD hingga 512GB Dan sudah dipadukan dengan tampilan antarmuka Samsung One UI 1.1 dengan basis Android 9.0 Pie Manajemen RAM dari Samsung A20 dirasa sudah cukup baik Terasa sangat mulus dalam penggunaan sehari-hari, termasuk dalam hal pindah-pindah aplikasi Tapi buat kalian yang sering pindah-pindah aplikasi, saya sarankan untuk sering-sering clear aplikasi sebelumnya Karena walaupun RAM-nya sudah 3GB, tapi seringkali terasa laggy di saat aplikasi-aplikasi berat tidak kita sempat tutup Kita berlanjut ke kamera Samsung Galaxy A20 Samsung Galaxy A20 memiliki kamera belakang dual berkonfigurasi wide 13MP dengan bukaan lensa f1.9 Dan 5MP ultrawide dengan bukaan lensa f2.2 Dan kalian bisa cek hasil kamera dari Samsung Galaxy A20 berikut ini Saya pribadi merasa bahwa hasil kamera dari Samsung Galaxy A20 sudah cukup oke Menghasilkan gambar yang vibrant dan sudah cukup tajam untuk kamera di range harga 2 jutaan Sekarang kita berlanjut ke kamera depan Samsung Galaxy A20 Kamera depan Samsung Galaxy A20 berspesifikasi 8MP dengan bukaan lensa f2.0 Serta didukung fitur HDR Kamera depan Samsung Galaxy A20 by default sudah menyalakan fitur beauty Jadi jangan kaget ya saat pertama kali pakai untuk selfie Lalu kalian lihat muka kalian agak bening-bening gimana gitu Tapi tenang-tenang, nggak se-agresif itu kok Kalau kalian membandingkan hasil foto selfie dari Samsung Galaxy A20 Dibandingkan dengan smartphone sejenis Ataupun smartphone-smartphone yang memiliki fitur AI beauty dan sensor kamera yang cukup besar Ada ibu-ibu guys Ada bapak-bapak guys Kita beralih ke baterai Samsung Galaxy A20 Baterai sebesar 4000 mAh untuk pemakaian normal bisa banget bertahan seharian penuh Tapi untuk kalian yang termasuk intense main game atau kepo di sosial media di HP Dari pagi hingga sore menjelang malam masih bisa sih Samsung A20 juga mendukung fast charging yang dapat mencharge baterai 4000 mAh Dari 0 hingga 100% dalam waktu kurang dari 2 jam Untuk mencharge HP sebesar itu udah cukup oke sih Kurang dari 2 jam Maklum 4000 mAh Jadi bagaimana menurut kalian dengan spesifikasi yang dibawa oleh Samsung Galaxy A20? Apakah menurut kalian worth it dengan harga 2 jutaan dan spesifikasi yang dibawa? Tinggalkan komen ya Thank you sudah menonton Like kalau kalian suka video ini Jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Karena dengan menyalakan tombol lonceng Kalian bisa mendapatkan update terbaru dari setiap video-video yang kita upload di Youtube Dan kalau kalian sedang mencari Samsung Galaxy A20 Kalian bisa langsung cek link di deskripsi di bawah Atau kalian bisa langsung mengunjungi telunjuk.com Dan kalian tinggal ketik di halaman pencarian Samsung Galaxy A20 Karena di telunjuk.com kita memberikan rekomendasi dari toko-toko online terpercaya yang ada di Indonesia Demikian video review kita Saya Arya Salam telunjuk